Intro Menu ala FG Dalena Halo semuanya, kembali lagi sama gue MG Dalena Dan kali ini gue lagi ada di kota termacet setelah kota Jakarta Yaitu kota Casablanca Kenapa gue kesini? Karena gue mau ngajak kalian makan 3 menu ala MG Dalena Di mal kota Casablanca Nanti ada makanan gue buka Makanan utama sampai penutup Kenapa gue pilih disini? Karena ini malenya cocok banget kayak gue gitu kan Aduh gue kok jadi ngeselin banget ya? Kayak mal-mal anak muda gitu kan ya Dan ini tuh pusat kuliner di Jakarta Salah satu favorit gue Karena mulai dari lantai dasar sampai lantai 2 nanti Itu isinya makanan semua Dan, 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 dan Kalian bisa liat gak nih? Lahan di sebelah sana kan lahan kosong ya Ini tuh parkiran outdoor sebenernya Parkiran outdoor mal kota Casablanca Tadi tuh gue muncul dari parkiran motor outdoor Bukan basement Nanti di sebelah sana bakal ada Tidak banyak tenda Panggung besar Supaya itu festival kuliner berbezar Makan besar ala MG Dalena 14-18 Agu 2019 Di parkiran outdoor mall kota Casablanca Oh my god Dan lo bisa percaya gak sih? Gila sih? Gak percaya sih Gak percaya sih gue juga gak percaya Gila, tahun lalu seginya gue udah bener Masih semuanya ngelakuin sendiri Mulai dari nge-gila sendiri, nge-vlog sendiri Jadi kemana-mana sendiri, nge-edit sendiri Pergi luar kota sendiri Dan sekarang gue bisa buat festival sendiri Oh my god Jadi kalian harus dateng banget Karena nanti bakal ada 100 plus plus FNB tenant Rekomendasi MG Dalena Jadi kalian gak perlu takut Kalo dateng ke festival makanan Suka bingung kan? Makanannya enak atau enggak sih? Kalo disini gue jamin pasti enak Karena ini udah lewat Standar tes gue Udah kurasi gue semuanya Lalu juga ada photo booth Replika makanan rahsasa Nanti juga ada photo booth Yang kayak di Singapura itu loh Yang lagi-in Misalkan gue berdiri disini nih Nanti dibuat ya, Dam ya? Ombak Ombak lewat gitu kan Ombak lewat Tapi nanti temanya tetep makanan Nanti juga ada talk show Dengan influencer, youtuber, dan public figure Lalu juga ada food challenge Pastinya kalo kalian berani nge-challenge makan Langsung dateng ke Barbarger nanti Challenge sama gue Terus nanti ketiga juga ada Demo masak Cooking competition bagi kalian yang suka masak Dengan sahabat British Chef Pastinya nanti Terus nanti ada music performance juga Oleh artis di bukota Oh iya Bertepatan dengan 17 Agustus Nanti gue juga akan nyelenggarakan Lomba 17-an Di hari Sabtu 17 Agustus Bersama para youtuber Tepatnya tuh food youtuber Jadi bakal asik banget Dan kalian bisa ikutnya juga Pokoknya dateng Nanti kita tarik-tarikin deh Nanti ikut Lomba 17-an Dah Jadi jangan lupa dateng Ke Barbar Zarr Makan Besar Alam Gdalena Kali kita makan bareng-bareng disini Jadi kita langsung aja Keluarkan airan di mal kota Casablanca Gue akan ke lantai dua mereka Yang pertama Itu ada daerah namanya Lito Tokyo Gue akan makan takoyaki Yang lagi jits banget Dan ngantin pokoknya Jadi kita langsung aja Sampai dua Oke Sudah jadi Sebenernya tuh mereka ada Berbagai varian takoyaki Dan ini langsung didatangkan dari Jepang Jadi tuh ini bener-bener Authentic Jepang Tapi gue paling healer Sama salah satu menu mereka Ini adalah Cheese mentaiko takoyaki Ini isinya ada 8 Sebenernya ada beberapa pilihan isi Ada 4, 6, 8, sama 16 Yang ini gue pesen yang 8 Harganya Rp60.000 Jadi di atasnya ini Menggunakan Japanese mayonnaise Terus telur ikan pot Lalu ada parmesan Keja parmesan Terus mozzarella Dalamnya ada banyak potongan burita Mereka royal banget Jadi walaupun harganya memang Cukup pricey Rp10.000 Tapi memang ini worth it banget Berasa bahan-bannya juga berkualitas Gue belum beraket Jepang Jadi gue gak tau rasa Takoyaki autentik itu sebenernya kayak gimana Cuma ini beda banget sama Takoyaki yang biasa udah makan Yang lokal-lokal gitu Kayak beda banget Dalamnya tuh lembut banget Lalu warnanya garing Topongan autentiknya gede banget Enak banget Karena mereka menggunakan parmesan Jadi tuh wangi Terus di atasnya juga pake doa parsley Super wangi Enak banget Oke abis ini Besewe basuhnya gue tadi salah nyebutin Ini tuh bukan lantai dua gila kok Ini tuh lantai Upper ground Di daerah Lito Toto Milo Abis ini gue akan ngajak kalian Ke restoran namanya Chili by Suruni Itu tuh Menyajikan berbagai Makanan peranakan Yang pasti ya bakal buat kalian ngiler Jadi ikutin gue terus Come on Setelah makanan pembuka Takoyaki tadi Gue naik ke lantai dua Ini adalah makanan utama gue Atau entree asik Yaitu Chili by Suruni Kenapa gue ngajak kalian semua kesini Karena satu Restorannya tuh unik banget Ada tiga konsep tempat makan Di dalam satu tempat Jadi tuh yang di dalam sini Ke garden Nanti di dalamku ada beda lagi Di dalam lagi ada beda lagi Dan tempatnya tuh lucu banget Di Instagram Apple Terus mereka menjual makanan Puranakan Chinese Melayu Jadi unik banget aja Ditemukan di Jakarta Jadi langsung makan aja Come on Wow Udah datang semua makanan gue Ini yang baru dibuka tadi Sama Mbaknya itu adalah Nyonya Sambal Fish Harganya Rp88.000 Dan ini salah satu Signature disini Gila sih nih pas dibuka Wangnya tuh kayak Dia dominan tomat Dia tuh wangnya kayak Sarden gitu loh Oke Sebelum buai Gue mau minum dulu Sesuatu yang sehat Dari tadi kan gue makan Cukup berlemak ya Dan abis ini gue juga cukup makan Sangat amat berlemak sih Bukan cukup berlemak lagi Jadi ini ada sedikit Kesehatan diantara Makanan berlemak gue Ini ada green cooler Salah satu minuman yang direkomendasiin Ini percampuran Antara baby Pocchoy sama lemon Nah ini ada beragam lauk Yang pertama Ini nyanteng dikit ya guys Gak hafal loh Ini ada Crispy Noki Rp35.000 Lalu ini ada Charged Chicken Omelette Harganya Rp35.000 juga Ini ada Golden Cracker's Brown Harganya Rp88.000 Longan Crispy Beef Oh my God Ini Unik banget sih Jadi makanan asin Tapi dimasak dengan longan Buah longan Dan ini dia Yang gue tunggu-tunggu Karena gue sekangan itu Ini adalah Tom Yum Seafood Bibun Dengan tambahan Tom Yum Seafood Soup Jadi karena gue Suka itu sama Tom Yum Gue nambah Tom Yum Seafood Soup-nya Ini mau gue tuang Oh yeah Wow Wanginya Wangi daun jeruknya Khas banget Tom Yum Kita cobain kuahnya dulu Karena ini yang menentukan Dia enak atau enggak Padahal saya nandang di belakang Karena nih kalian bisa lihat Ada beberapa Kotongan Bukan kotongan sih Cabai rawit putus Makan guys Ini kalau disuruput Padahal saya berasa banget Di tenggorokan Karena padahal itu Padahal itu pedas cabai rawit Tapi so far Mengobati kangen gue sih Karena Gue personalnya Emang gak terlalu suka Tom Yum yang Tom Yum yang bener-bener Authentic Yang asem banget gitu Itu gue kurang suka Jadi kalau dapet Tom Yum Yang asemnya Itu pas Itu gue serang banget Ini dia udangnya Masih utuh-utuh Ini ada Gue pengen makan omelette dulu Ada potongan ayamnya Enak Kelurnya gak terlalu berminyak Golden Cracker Sprout Dia tuh lagi in banget Sekitar 3 tahun lalu lah Di Singapura Karena tuh memang Orang Chinese Banyak yang menkreasikan udang Gitu kan Bosen ya Kayak Salted egg mulu Pake mayonnaise Bosen kan Akhirnya dipadukan dengan crackers Jadi kan nanti ada sensasi Krauk-krauknya Dia rasanya manis Soalnya kan pake crackers kan Jadi disentuhan rasa manis Terus wanginya daun kari Tapi agak kurang Ini tuh udangnya kurang stage-stage sih Di gorengnya Ada beef Tapi dicampur sama Longan Longannya tuh biasanya ada di minuman manis Seperti minuman di koi Kan ada longannya gitu kan Ini tuh dicampur sama Daging sapi Ini absurd banget sih Lu pada mau nyebangan sih Boleh Boleh Gue juga baru nemu Bertiap hari gue makan di luar Ini baru kali ini gue nemu Beef dipakein longan Ayo kita coba aja Duk sekali aja sih Oke gue udah kenyal Jadi udah selesai nih Makanan utama Rekomendasi gue Kalo kalian ke Mall Kota Kasablaka Jadi jangan cuma itu-itu aja Restorannya Tapi naik ke lantai 2 Terus deket informas Seberangnya itu ada Chili by Seruni Makanannya Rasanya enak Autentik Dan jarang ditemukan Di Indonesia sih Bener Kalo misalnya makan kayak gitu Disini di Malaysia Di Singapura banyak ya Jadi abis ini gue Akan ajak kalian Untuk nyobain menu Ketiga ala MG Dine-up Yaitu Menu Penutup Dan disini ada Favorit gue Pokoknya namanya Aduh gue langsung tau ya Koi ya Jadi gak surprise lagi deh Oke jadi kita langsung aja ke Koi Oke sekarang gue turun Ke lantai paling dasar Yaitu Lower Ground Kali ini gue akan ajak kalian Beli minuman penutup Bukan makan penutup Penutup favorit gue Di Mall Kota Casablanca Yaitu Ini dia Koi Ini dimana-mana Masa orang rame Selalu ngantri Jadi gue akan mulai ngantri Yang paling utama ya Sudah ada beberapa yang favorit Tapi yang paling gak boleh ketinggalan Itu adalah Ophaltine Macchiato Enak banget Jadi kita langsung ngantri aja Nah guys ini baik banget orang Koi nya Jadi tuh gue mesen sebenernya cuma satu Ini ada favorit gue banget pokoknya Tiap dateng ke Koi Gue selalu mesen ini Ini adalah Ophaltine Macchiato Aduh kalau kalian tau Koi pasti tau lah ya Ophaltine Macchiato Dan tiba-tiba Karena katek Kenapa? Ini beda lena Pasti Gue dikasih bonus ini yang small Ini Maca Latte Ini harus di-check dulu Sebelumnya kalau minum Lalu ini ada Ophaltine Macchiato Ini pokoknya dikeluarin Biasa orang mereka semua Lalu ini ada Menu terbaru mereka Gue lupa namanya Nanti dicantumkan disini Tolong ya deh Oke jadi kita langsung minum aja Ini ada Ophaltine Macchiato Jadi tuh di atasnya Macchiato nya itu Sebenernya adalah Krim susu Jadi tuh pake heavy cream Lalu di bawahnya ini Ada susu Ophaltine Dan rasa itu nyoklat banget Dan cara minumnya tuh Gak boleh pakai sirotan Karena supaya kita Setiap minum tuh Ada Macchiato nya Setiap minum Enak banget Ini salah satu Macchiato terenak sih menurut gue Tapi dia tuh Teksturnya Gak terlalu berat gitu ya Walaupun mereka pakai heavy cream Tetap ringan Terus ada sedikit rasa gurihnya Di balik rasa manisnya Enak banget Dan itu ada dua ukuran Ada yang small sama medium Jadi kalo kalian ke mall Kota Kasablanca Jangan lupa mampir ke Tiga menu Andalan gue tadi Mulai dari yang menu penutupannya Itu ada Takoyaki yang gindako Di lantai Upper ground Lalu untuk makanan utamanya Itu ada chili by seruni Di lantai dua Lalu yang keakhir Menu penutup Itu ada kui Di lantai lower ground Jadi sampe situ aja vlog gue kali ini Jangan lupa like, comment, share And subscribe my channel Dan jangan lupa juga Cek instagram gue MGDNF Untuk rekomendasi kuliner lainnya Jadi sampe ketemu Di video selanjutnya Dan sampe ketemu Di bar-bar-bar Bye Bye